Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilgoib guys Kabel injektornya copot semua Tapi mesinnya bisa nyala Aduh Ini perbuatan siapa? Ini bahkan selang injektornya gak ada Unik nih ya, tak marahin dulu Matiin kunci kontak Ini pas enak mati ya guys Nah, ini Pitoki pusing aku nyawang ya Jadi ini Hidupnya setengah-setengah guys Sistem bahan bakar dan sistem pengapian Harusnya kalau unit EV Itu diatur atau dikontrol oleh ECU Meskipun ada distributor Ya Nah ini Sistem pengapiannya masih diatur oleh ECU Tapi sistem bahan bakarnya diganti Karbu Terus karbu ini kurang gede Karbu kecil biar irit Pasangan karbu Bisa kalau untuk hidup Untuk hidup tak ya Ini tadi kan hidupnya aja gak normal Saratnya aja gak dipenuhin Apalagi mau dinormalin Gimana Gimana mau bisa Jadi gak segampang itu Tidak semudah itu Virgo Sarat hidupnya mesin Atau syarat sistem bahan bakar itu Tidak boleh ada Udara masuk Kecuali lewat pintunya Nah Pintunya mana Kalau pintunya itu throttle body Ya harus lewat throttle body Di throttle body ada apa saja Ada throttle valve Ada IACV atau idle speed control Gitu Lele ini Begini injektornya masih kepasang Ini bolong Gak ada selang atau dibuntu atau apa Ini disini apa isinya angin Ketika ada kevakuman Waktu starting Atau kita idle Pasti tetap adalah udara masuk Gitu Makanya kenapa injektor ketika Bocor meskipun Pressure di atas ini Gak ada Tapi BBM tetap bisa masuk ke dalam Ruang bakar Yang kesedot kevakuman di dalam ruang bakar Ini nanti dibuang dulu Injektornya tak cabut dulu Nanti disumpel pakai apa Pokoknya dipenuhi syaratnya dulu Intek manipul gak boleh ada yang ganggu Ada injektor ada apa Disumpel dulu ada selang-selang kecil Apakah yang gak dipakai disumpel dulu Gitu Ini nanti tak beresin pakai karbu ini dulu Nanti selesai lebaran kita buat beneran Nanti tak tanting Mau dibalikin ke originalnya Apa mau sekalian dibikin konvensional Kalau mau dibikin konvensional Diganti lagi nanti Ini pantate Kabelnya dirapikan Pakai karburator yang cukup Sesuai dengan Kebutuhan mesinnya Ini Kalau gak salah Mesin ini 1,6 1600 cc Ini karburator Jebra 1000 Atau 1,3 Gak seberapa Kayaknya ini Jebra 1000 Malahan yang 3 silinder itu loh Atau yang 4 silinder Tapi dia masih platina Begini Oke Setelah eksekusi ini Ini tak copot dulu Karburatornya Tak rapih-rapihin dulu Semampuku Ini tak sumpel dulu Tak cek disini Ada selang-selang kecil Atau apa Nanti di intake manifold Tak sumpel-sumpel dulu Pasti ini intake manifoldnya Rapat Nanti Oke next Nah ini karbunya Sudah tak bongkarin Aku nemu beberapa Ini udah Tak dapetin Satu Ini Sepuirnya Bukannya ditambahin Malah dikecilin Harusnya diborosin Gini loh Tata lagi Ditata lagi Tata lagi Pengertian Atau anggapan Pengertian atau anggapan Sesuatu yang Besar itu Boros Yang kecil itu Irit itu Gak ada Itu gak ada Banyak faktor Yang mampu Mempengaruhinya Contoh kalau ini Kalau pada mesin Umumnya Itu kalau Kita pakai Karbu kecil Itu hemat Kurang bertenaga Jadinya gimana Boros Jadinya boros Kalau kita pakai Karbu yang besar Tapi disesuaikan Dengan kebutuhan Mesinnya Tenagamu Sisa-sisa Turah-turah Tenaganya Jadinya malah hemat Karena kamu Nginjek gasnya Gak mungkin Dalam-dalam Coba dipikir lagi Dipikir ulang Gitu loh Bukan sesuatu Yang besar itu Terus selalu boros Yang kecil selalu Irit itu bukan Terus Tambah lagi nih Ini selenoidnya Tadi tak copot Tapi mesinnya Masih bisa nyala Harusnya gak bisa nyala Karena Sepiridnya ada disini Ini bukan hanya selenoid Selenoid ini Cut off Pemutus atau Pembunuh Gitu kan Tapi juga Sepir idle Sepir idle Idolnya ini Jadi kalau misal kita mau Bikin ini Gak pakai Selenoid Ini dicabut dulu Crip Di dalamnya ada Ada plunyer Besi lincip gitu Plunyer Cabut aja plunyernya Ini pasang lagi Nah tuh plunyernya Tuh di tengah tuh Ini cut off Ini ringnya gak ada Nanti tak kasih Tak tari-tariin Ini karbunya tak bersihin dulu Semua saluran lubangnya Ini dimanfaatin dulu Terus ini Sudah tahu keiritan Gak tahu Sudah tahu apa Gak tahu Aku sih gak tahu Ini malah dikecil-kesilin lagi Tuh Lubangnya dibuntuh-buntuhin Beberapa tuh Kelihatan Ya Tuh Dibuntuhin 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 Nah ini nanti kita buka semua dulu Ya Buka semua dulu Kita lihat nanti Seperti apa Moga-moga jadi lebih enak lagi Sebenarnya aku Pemainan kayak gini Bisa loh guys Guru Malas Kenapa malas Menurut saya larang Mas Mas pilih tak Kirim Kembali mbah nyame Aku membayar 100 ribu Sama mbah nyame Ya tahu pulang Aku tinggal masang Enak Tak setel Nurut Semau Ku sendiri Gitu Nempel di mesin Mesinnya itu Tak gimana Aku nyeting karbunya Itu enak Gitu loh Tinggalan Ya Ini tapi karena kayak gini Dan Kalau ini misal Tak bawa ke mbah nyame Malah aku dimarah Suruh benerin Ke bengkel yang bikin dulu aja Kalau bengkelnya udah mati Terus akunya nyari kemana Gitu loh Ini jadi Ditelateni Ditelateni Kita buat Sedemikian rupa Sampai Ya karena ini waktunya mepet kan Ini hamin berapa Ini hampir lebaran Ini disiapkan gini dulu Yang penting Nyala enak Dimatiin enak Urusan jalan Nomor sekian Karena karbunya juga Tidak sesuai Venturinya tidak cukup Untuk mensupply Mesinnya gitu Misal pun ini Jadinya enak Nanti Itu tetap Bakalan kurang enak Masih banyak faktor Yang harus disempurnakan Venturinya aja Tidak cukup loh Ini lubang sini Besarnya Untuk supply Mesin 1600 cc Tidak muat Tidak muat Kurang besar Tidak muat Banyak Ya Lihat aku Rono Kejangmu Malah Anak ngomong Banyak Artitip Pw Titip Titip Dipasang Dw Penal Oke Ini tak siapin Oh ini udah disiapin Sama Om Ferry Bener kataku tadi Kenapa aku Muring-muring Kalau bahas Ini apa Aha ngele Intek Air system Kenapa tadi Tidak bilang bocor Ternyata bocor Beneran Gak ada Nginjektor Yang ada tadi Jumlah satu Ini masih nyari lem Sambil cari Apa nanti Yang bisa Buat buntu pertama Jadi itu Jangan dibuntu Pakai lem semua Takutnya masuk Jadi atas Sisi itu Yang bolong tadi Dikasih apa dulu Baru di lem Plastik steel Ya Ini Kenar penak Pas dimatiin Gak mati Gak mati Gas dulu ini Bersihin Ini disiapin Sambil nunggu Yang lain-lain Oke next Guys Ini Karburatornya Sudah Rapi Sumpelnya Sudah kering Sumpelnya Injektor Yang kemarin Gak ada Sumpelnya Ini udah Sumpel semua Sampai Disumpel Rapi Satu-satu Mudah-mudahan Sumpelnya Gak copot Nanti kalau Sumpelnya copot Tak tanya lagi Mau dibuat Karbu Apa Mau dibalikin Ke injeksi lagi Kalau mau dibuat Karbu Nanti Tak buatin Sumpel Permanen Pakai besi Di bubutin Aluminium Bubutin Masukin situ Pukul Jret Gitu Sumpelnya Yang kedua Ini Kalau mau Dibikin Karbu Sekalian Dibikin Lebih besar Lagi Biar lebih Enak Oke Dicoba Dicoba Kita Cerotin Dulu Cerot Dua kali Nah Kita Lihat Hidupnya Seperti apa Setelah Dicot Karena Kabel Gas Belum Pasang Nah Enak Guys Rakyat Rakyat Tetap Ada Ngabur Ngaburnya Cekilin Dulu Oke Nah Ini Idulnya Udah Enak Kita Lihat Di situ Usahakan Cari Settingan Yang Paling Enak Karburator Nggak Boleh Bunyi Ngosos Tari Terus Ngososnya Paling Kecil Selamat Oke usahakan jangan sampai karburatornya ada bunyi itu pasti wena nanti ini kita coba gagasannya selamat menikmati ini tinggal penyempurnaan tinggal penyempurnaan tapi saya tak mati matinya masih tetap begitu matinya masih tetap begitu karena karbonya kekecilan jadi bahan bakarnya itu masih ada yang sanggup keisap gitu meskipun cut offnya sekarang hidup nih ini sekarang hidup terus kemalen si nozzlenya yang disolder ternyata itu bukan solder tak bolongin nggak bisa tak bakar nggak kompan akhirnya nyari-nyari nemu leles sulit pokoknya ceritanya panjang jadi harusnya kemarin selesai tapi sampai hari ini ini sudah siang lagi terus waktunya juga sudah mepet lebaran ya sementara seperti ini dulu tapi mudah-mudahan hidupnya kalau pagi pas dingin nggak setengah hari lagi cuman kalau pas panas pasti gini sesulit-sulitnya hidupin pagi hari paling kocok dua kali atau tiga kali di crot yo crot 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 starter ger pasti langsung nyala cuman matinya masih tetap begitu karena karena memang kurang basah plus kurang gimana yo kurang tetep kurang lebar gitu loh intinya venturi nya gitu jadi waktunya dia nutup nggak mau nutup sempurna waktunya dia buka kurang gitu loh yo jadi nih paling enaknya sementara seperti itu tinggal setting sampai suara karburatornya hindang sama setting disini yo cari timing api yang paling enak yo usahakan yang paling enak biar nggak nger 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 gitu yo biar bisa seng 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 juga gitu suara karbunya kecil yo kewis menek ye kesel aku mau namuni poso-poso yo mau kayak gini lagi sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arif Bayuwi Caksono yang bertugas Salam Mekanik Riso paling konyol ayo 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 ayo